cepet, segera kemana makmum ya kacau, gaya ini tapi kurang ajar juga yang lagi seneng khusus, nah imamnya kesusukan yang lagi seneng cepet, tapi makmum khusus manggel, jadi orang sinkron imamnya makmumnya karena jamaah ini muka-muka tidak bisa berbicara, tidak ada wali wali ini, wali ini nyafati, sholatnya pidul-pidul ini, wali-wali wali di sepura wali, pengirahan dikasih itu dikatut, pinggir-pinggir dikatut jadi dikatut jadi ibarat, ada wali ini pengirahan, misalnya ibaratnya, ada kecelakaan pengirahan, itu kekasih kuning kecelakaan tidak melek waduh sholatnya, sholatnya sholatnya raketong, tapi ada yang pengirahan dikasih pengirahan, itu rombongan terus ditompok, jadi pidul-pidul itu tidak ditompok karena itu alasan Imam Sabli'i kenapa Jum'atan jadi, kalau sekumpulan orang itu pasti ada walinya kira-kira takut biasanya itu kira-kira takut ya wali, roto-roto, gandeng, sembrono aku kira-kira takut, kalau itu salah wali gandepar, kira-kira-kira kira-kira 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 wali, takutnya, itu bukti wali 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 nanti ini dimulai disini supaya semua ini orientasinya demi kita berpolitik misalnya orang hitam berpolitik di Indonesia supaya islam mayoritas di parlement orientasinya lembaga-lembaga pendidikan enggak apa-apa, tapi yang penting berangkatnya dari semangat supaya semua ini demi sholat nah setelah demi sholat tidak apa-apa selamat menikmati 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 maknanya nabar sujud terbukti orang maksiat itu berarti sujud itu mau nabar itu tetap korupsi, tetap maksiat berarti sujud itu ada gunanya karena sujud itu tidak terpaksa itu ada ulama maksiat tapi ada orang itu debat tawarkan saja pokoknya pengirahan Dawo sehingga orang yang kena siksa itu bekas misalnya ada orang yang bilang ada orang yang bilang dia sekarang sudah tidak minta-minta lagi akibat punya kartu 3 jadi kita punya kartu apa? 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 ini 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 tidak kalimatnya yang tidak amakan atau sujud bekas-bekasnya sujud atau efek sujud akibat Tentu sujud ini di sholat ya? Ya sujud itu maknanya? Sholat Janganlah Mergok sholat itu bahasa resmini Sujud Wajud jalan ngalormi dulu Fauzi sekarang gak minta-minta uang Karena sudah dikasih bapaknya uang 1 miliar Maknanya akar itu apa? Akibat apa? Bentuk fisik Akibat Sama sekarang Mergok akibat sholat Bentuk akibat sholat ditongkoh Mesti akibat sholat ditongkoh Itu tanda adil paksa itu Isoai maknanya asari sujud Menurutku rakobaduk Jadi atar itu rakobaduk bentuk fisik Paham? Saiki mustafai itu ceria Bagaimana kok ceria? Bentuk warisan Itu fisik apa enggak? Enggak fisik Nah sehingga asari sujud itu Jadi ketika nanti di akhirat Itu asari sujud itu ketah Itu nuruhum Yasa A, B, A, I, C, I, M, B, A, I, M, A Menurutnya itu kelihatan Itu berarti yang menurutnya tahu? Yang menurutnya bukti sujud itu Yang menurutnya ditongkoh Dari bukti orang senang Tapi misalnya Berarti orang itu berada di sini Itu bukti sujud Tapi fisik Tapi apa fisik itu Menurutku Yang mesti menurutku Sholat, Tanda, Adil Paksa, I, Walang Jadi asari sujud paling gampang Adalah mengekang dari mati Masyarakat Masyarakat itu kewasa-kewasan Misalnya itu biasa Jino Biasa Jino Biasa Jino kalau terus mau di perapatan Perkembangannya luar biasa 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 mengekang perapatan Kalau mau pendak tepatan Biasanya luar biasa Bahasa Arab ya asar Bahasa Arab ya asar Bahasa Arab ya asar Bahasa Arab ya asar Terus yang mana asar itu Bekas fisik Mungkin agama Agama itu Kaitannya adalah perilaku nyata Perilaku Melalui Masyarakat Biasa Malim Ketika Togat dengan Arab Bikadzi Nabi mengutus Terus apa yang harus protes Ya Rasulullah Kenapa engkau tidak melarang dia Supaya tidak nyopet lagi Tidak malik lagi Padahal dosanya dia Sering nyopet sering malik Nabi Nabi ini Sayan halumayam Banggir sering sholat Tak mari-mari Maksudnya sholat sih Bener-bener Sholat sih Tidak cukir balik Toh Sahab Ini penting sautaraka Biasa Arab ya asar Manusia yang ditulis itu bukan amalnya saja Tapi efek dari amal itu Misalnya kalau aku senang ibadah Terus Hasan anak aku senang ibadah Nasbihah senang ibadah Itu efek dari Bapaknya Sholeh Anaknya Sholeh Bapaknya Mondok Anaknya Mondok Bapaknya Ngaji Jalalain Itu juga ikut Disebut Asar itu Bapaknya ibadahnya Dan itu anaknya Itu orang-orang yang ibadahnya Asar itu Itu fisik Jadi jenis asar itu Tentang apa? Perilaku Perilaku yang ditiru dari leluhurnya Dan kemudian Ini anak budu Jadi asar itu maknanya Sokor-sokor Misalnya Bapaknya ngecap Ada yang tahu maksiat Sikile ngapal Apa? Bapaknya ngecap Bapaknya ngecap Tentang Jengkel ya Kodoh apa? Terus apa nih? Kemiri Apa yang ngecap? Apa yang ngecap? Apa yang ngecap? Saya ngecap 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 Perkara ini Malah sembrono Tapi apapun itu Sekian makna itu mungkin Ngecap fisiknya mungkin Orang lelah tetap bangga Ada yang ngecap Bapaknya ngecap Paling tidak Karena ngecap Ini sering Tiba-tiba 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 Ini sering hobo Ini dijengkelkan lumayan Mesti di status Bukan Tapi lemuh Berarti gampang syukur Masih banyak lah Kita kalau masuk Kalau orang-orang memen Lemuh Anggapnya gampang Raksa guru Anggapnya wiki Atau kebarang haram Semuanya khusnudz Berarti Ini bisa khusnudz Paham gak? Kalau orang turaturu Berarti Setawakali Juhur Ngerti adunya Sejahatur pengirat Jadi rame lo Bapaknya Bapaknya Muqman KB Berarti khusnudz Kenapa? Kelirur Allah Semuanya khusnudz Ini khusnudz Ini khusnudz Ini khusnudz Ini khusnudz Ini khusnudz Kenangan Kementerian 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 Pisan lah Maksudnya pisan lah Semua sholat kita Mungkin kita gak pernah Tapi pernah sekali saja Sampai orang ulama itu Tahu pengiran Basti apa di surga itu Nanti saya boleh sholat Kenapa? Tanya demikian Saya bayangkan itu Suatu rame nikmah Dinarawah sholat Berkodek nih Misalnya sering Jibak buju nih Sering makan nih Nanti gak pernah punya kenikmatan Senikmat sholat Senikmat suju Itu maksudnya Gantin lagi Waktu roto air ini Di sholat Nyamannya diri saya itu Kalau sholat Coba sholat loh Nggak nyaman gimana? Kita ini hidup Karena Allah Dicitakan Allah Kemudian kita dibikin Satu sistem yang semuanya Rindu sama penciptanya Sampai disebut Inna lilla wa inna ilaihi Sebetulnya fisik kita semuanya itu rindu sama Kok gak rindu gimana? Kita ini pasti mencari-cari Siapa yang bikin kita Kita asal usulnya gimana? Pasti fisik kita mencari-cari Sebab itu kalau sujud Nabi Nabi itu sekali sujud Selain baca doa tadi Nabi itu Langsung Itu sepontan itu Nabi ini Nabi itu Ya Allah Ya Allah Sujud kepada engkau Mukhi Mukhi sum-sum Nawa Jakarwani Waji Wasam'i Wabasari Wamuhi Mukhi sum-sum Wabasari 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 Kenapa rambut dikatakan sujud Misalnya ke rambutan Kepengenirang Ketika Allah Kepengenirang 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 Itu jenisnya Iktiak Tauan Kepengenirang Ketika tubuh kita Kepengenirang Tunduk Kepengenirang Tidak 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 Tubuh kita ini Sudah tunduk Kepengenirang Mumpung Rungis Menisang Kepengenirang Wabasari 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 essa Nah Tentu Orang punya pikiran Seperti itu Apa maksiat Karena Berasal Kalau Berasal Tidak, 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 tidak Tahu tidak, bayangkan ada kenikmatan di atas itu Paswara saja Meskipun aku yakin 2 menit Artinya pas itu kan saya kenikmat Banyak kan orang istighfar di tengah malam menangis Menangis tapi hatinya leguk Andai kan itu diukur kebahagiaannya Ambil bahagia zaman pacaran, bahagia mana juga Orang-orang yang nangis di tengah malam Kira-kira saja, andai kan bisa ditimbang Bahagia ketika nangis, nyesal hidup Itu yang pinter di pengirang Maksiat misalnya pacaran itu kan nikmat Tapi lebih nikmat yang dobat, yang menangisi maksiatnya Artinya apa? Jangan kira to'at itu tidak nikmat Jangan kira to'at itu nikmat sekali Masih ada yang nangisir romsa Tapi yang kumatih menang, yang kumatih kan kumatih menang Coba saya pastikan bahwa to'at itu nikmat Sempenting kan hati jahit to'at itu juga Itu kalau kamu latih terus Lama-lama kamu penikmat to'at Lama-lama kamu penikmat Terima kasih